Laga perdana Serikandi Jabar terlihat gugup dan grogi. Beberapa percobaan tembakan yang dilakukan Husna Aulia dan kawan-kawan kerap gagal menembus jaring tim Bali. Alhasil Jabar pun tertinggal dalam perolehan poin atas Bali yang dimotori Dewa Ayu Kusuma. Hingga paruh pertama usai, raihan poin Jabar masih tertinggal dengan skor 20-27. Di kuarter ketiga, Jabar mencoba mengejar ketertinggalan poin atas Bali. Tekanan yang dilakukan Dara, Namira, Klarita, serta Nikita mampu merepotkan pertahanan Bali. Tembakan dua maupun tiga angka yang dilancarkan mulai memperlihatkan hasil. Sebaliknya, tim Bali yang tertekan banyak melakukan foul dan memberikan free throw bagi Jabar. Akhirnya di akhir kuarter tiga, untuk kali pertama Jabar memimpin dalam raihan poin. Jabar menutup kuarter ketiga dengan skor 38-34 berbalik unggul atas Bali. Namun konsistensi permainan di kuarter tiga gagal dipertahankan Dara Tahirah dan kawan-kawan. Sementara Bali justru mampu bangkit dari tekanan melalui serangan yang dimotori Dewa Ayu, Niputu Eka Liana Febiananda maupun Kadek Janis Jisan Cegi. Keunggulan Jabar pun kembali dilewati Bali, bahkan saat waktu di bawah satu menit, Jabar masih tertinggal atas Bali. Sehingga harus mengakui tim Pulau Dewata dengan skor akhir 47-56. Pelatih tim bola basket Putri Jabar, Bayu Ginanjar Nugroho mengaku cukup puas dengan perjuangan anak asuhnya di lapangan. Meski dari sisi hasil pertandingan kecewa karena kalah atas Bali. Dari kekalahan di laga pembuka, Bayu juga mengaku sudah mengantongi beberapa kekurangan dari para pemainnya. Salah satunya dari sisi defense yang masih kurang baik dan rapi dilakukan Husna Aulia dan kawan-kawan. Pertandingan pertama cukup memahaskan meskipun hasil akhirnya agak bagus, mungkin banyak faktor dari awal, banyak faktor, terus terakhirnya mungkin lawan lebih siap. Kela evaluasinya? Kela evaluasinya mungkin dari segi, untuk dari ini di lapang mungkin dari defense kita, karena dari segi defense kita, kita masih banyak kecepolosan nilai kecepolan-cepol, terus offensinya bawa-bawa kesempatan terlihat dari statistik. Irfan Haryadi, Bandung TV